Intro Halo Sobat Medcom, apa kabar? Semoga sehat selalu di tengah wabah yang masih belum tahu kita semua kapan ini akan berakhirnya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Dan tentu saja kembali dalam crosscheckmedcom.id masih bersama saya Indra Molana. Kita tahu bahwa upaya mengendalikan wabah COVID-19 membuat perekonomian ini nyaris terhenti. Pemerintah kini berupaya untuk mencegah jangan sampai masyarakat tertular wabah, tetapi juga di saat yang bersamaan jangan sampai pula terkapar oleh virus PHK. Gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 bukan hanya memberikan kesempatan kepada daerah yang berada di zona hijau maupun zona kuning untuk memulai kembali aktivitas masyarakat, tetapi juga ada sembilan sektor yang tingkat penulayan rendah, namun punya dampak peningkatan perekonomian yang signifikan. Nah salah satunya adalah pertambangan, dan salah satu sektor pertambangan yang mempunyai peran besar di Republik ini adalah PT Freeport Indonesia. Langsung saja kita cross-check kepada Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Bapak Tony Wenas. Selamat siang Pak Tony, apa kabar? Selamat sore Pak, di sini sudah sore. Selamat sore waktu tembaga pura Pak Tony ya. Waktu tembaga pura. Baik, langsung turun untuk mengetahui langsung bagaimana proses pertambangan di sana Pak ya. Dan saya sapa juga Mas Suryo Pratomo, jurnalis senior yang juga sangat aktif di gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Mas Tommy, selamat siang Mas Tommy. Selamat siang Indra, terima kasih. Baik, terima kasih sudah bergabung atas waktunya Bapak-Bapak semua. Kita mungkin mulai dari Pak Tony terlebih dahulu tentu saja. Mungkin Pak Tony bisa update karena Pak Tony ini pernyataannya sebenarnya banyak dikejar-kejar teman-teman wartawan tentunya ya. Karena mungkin bisa digambarkan Pak Tony bagaimana aktivitas pertambangan PT Freeport Indonesia sekarang ini, terutama terkait upaya menangani kasus COVID-19 yang pernah muncul di tembaga pura Pak. Baik, terima kasih Mas Indra. Jadi, saya mungkin cerita dulu sedikit, ini saya sudah sekitar 3,5 bulan ya. Tidak ke tembaga pura. Dan ya karena situasinya memang, karena situasi tidak bisa meninggalkan Jakarta, dan situasi COVID-19, dan kita di tembaga pura itu dari tanggal 25 Maret sudah lockdown. Jadi, tidak ada satupun yang boleh masuk ke wilayah tembaga pura. Betul. Supaya begitu munculnya kasus COVID-19 di tembaga pura, kita kemudian lockdown. Dan saat ini, jadi karyawan yang ada di tembaga pura juga tidak diharapkan untuk keluar dari tembaga pura. Jadi, dengan komposisi karyawan yang, ya, sekarang sudah mulai Pak, sudah mulai. Tapi, pada saat itu adalah komposisi karyawan yang ada di tembaga pura sini, itu dipertahankan terus supaya produksi juga tidak terganggu. Dan memang saya sangat bangga sekali kepada karyawan-karyawan kita di lapangan dengan ketangguhan dan ketabahannya dan kegigihannya dalam situasi sulit seperti ini tetap bisa memproduksi secara lancar dan mencapai target, bahkan melebihi dari target yang kita tetapkan. Sehingga hasilnya tentu akan sangat baik. Melebihi Pak. Hasilnya tentu akan sangat baik, bukan hanya perusahaan, banyak perusahaan, tapi juga bagi bangsa dan negara ini. Seperti diketahui ini kan, PTFI sekarang 51,2 persen dimiliki oleh pemerintah. Jadi, operasi pertambangan itu telah berjalan. Sementara, kasus COVID ini memang juga mengejar kita cukup banyak. Namun juga angka kesembuhannya juga sangat tinggi, salah satu yang tertinggi. Angka kesembuhannya mencapai 60 persen. Jadi, dari total kumulatif kasus 188, itu angka kesembuhannya 134. Sementara, sisanya itu 54, sebagian besar atau 50 itu berada di tempat-tempat isolasi. Yang pakai ventilator nggak ada, yang pakai respirator ada dua. Jadi, yang di rumah sakit itu hanya empat orang. Yang lainnya itu semuanya ada di tempat-tempat isolasi. Yang kita, ada barak-barak yang kita, istilahnya barak penginapan-penginapan buat karyawan, itu kita ubah menjadi ruang isolasi. Dan tentu saja ini memang kita akhirnya juga bekerja sama terus dengan gugus tugas, baik di tingkat nasional maupun tingkat Kabupaten Mimika. Secara berkala ada rapat-rapat dengan mereka dan kita disclose semuanya. Rapid test kita sudah setiapkan untuk kita, kita ada 50 ribu alat rapid test. Dan juga kita sudah mendatangkan alat PCR. Dan PCR kita ini juga dipakai oleh Kabupaten Mimika sebagai lab-nya, dan juga oleh beberapa kabupaten lain di sekitar Mimika. Oh, jadi tidak hanya digunakan untuk free port saja, Pak ya? Tidak hanya untuk free port saja. Tapi untuk daerah ya? Untuk daerah juga. Walaupun Kabupaten Mimika juga akhirnya punya satu alat PCR. Dan kemudian kita juga membantu mereka untuk menginstalasi PCR tersebut supaya bisa beroperasi. Tadi sudah datang, kemudian belum bisa dioperasikan. Kita bantu, jadi kita bekerja sama erat sekali dengan Kabupaten Mimika. Termasuk juga untuk mobilitas karyawan kita yang terpaksa. Termasuknya dari tembaga pura tidak keluar dan dari luar tidak ada yang masuk. Tapi logistik kita kan tetap jalan, Pak. Demikian juga logistik untuk membantu Kabupaten Mimika. Dan juga tentunya tidak terlepas juga bahwa kita membantu masyarakat di sekitar kita. Terutama dari tujuh suku yang memang suku-suku kerabat di sini. Dan kita baik dalam bentuk yang pertama adalah sosialisasi kepada mereka. Bahaya COVID dan juga tentu protokol-protokol dari jaga jarak, cuci tangan, menggunakan masker, dan lain sebagainya itu kita patuhi. Kita terbitkan buku panduan untuk itu semuanya juga. Baik untuk karyawan kita maupun untuk masyarakat juga terbitkan. Dan juga bantuan-bantuan bahan makanan buat masyarakat ya. Yang jumlahnya sudah sampai sekitar 10 miliar sekarang ini. Oke, baik. Pak, sambil mendengarkan penjelasan yang disampaikan Pak Tony tadi, Tadi saya ingin Pak Tony juga nanti menjelaskan gambar yang ingin saya bagikan dulu berikut ini Pak Tony ya. Mungkin bisa apa diberikan penjelasan apa yang sebenarnya ada di dalam gambar berikut ini ya Pak. Bentar, dalam proses. Terima kasih telah menonton! Ya, baik mungkin itu. Bisa jelaskan itu labnya apa ya berarti Pak ya? Iya, itu kita ada lab itu di sini. Bisa digambarkan nggak dari gambar itu tadi? Jadi itu adalah lab kita yang ada di sini, mesinnya sudah kita datangkan, ada 2 juli. Dan kemudian itu secara rutin terus kita lakukan PCR test terus. Jadi begitu ada yang terpapar, kemudian kita lakukan contact tracing. Contact tracing itu jadi siapa-siapa yang berhubungan itu semuanya kita lakukan rapid test, begitu biar terindikasi, langsung kita lakukan PCR. Sampai sekarang ini rapid test sudah sekitar 8 ribu Pak yang kita lakukan. Sudah 8 ribu ya? Sudah 8 ribu. Dan itu akan terus kita lakukan. Dan seperti tadi, yang terindikasi kita kemudian lakukan PCR. Dan tenaga medis kita juga kita tambahkan. Dan ada sekitar hampir 60 orang yang kita tambah tenaga medis, baik dokter-dokter maupun perawat-perawat. Dan tadi juga saya sempat mengunjungi Rumah Sakit Tembagapura, Rumah Sakit BDF di Tembagapura, sempat bicara langsung dengan dokter-dokter dan suster-suster dan mengagresiasi mereka atau sekerja keras mereka. Mereka lah garda terdepan ya untuk memerangi COVID ini dengan segala risiko yang ada. Namun memang puji syukur bahwa angka kesembuhannya sangat tinggi di Tembagapura sini. Sampai sekarang ada berapa kasus positif atau sudah selesai semua, Pak? Sekarang ini ada 54 kasus positif. Jadi dari 188 total, 134 sembuh. Ini sekarang ada 54. Yang meninggal ada 4 orang. Yang meninggal ada 4 orang dan 4-4nya menderita penyakit lain yang sudah lama. Oke, nanti kita akan bicara lebih jauh soal upaya bagaimana mencegahnya. Tapi kita lihat pandangan dulu dari salah satu relawan gugus tugas yang juga sangat aktif ini, Mas Tomi. Mas Tomi, salah satu sektor yang boleh kembali buka dan beraktifitas adalah di masa pandemi ini adalah pertambangan, kan? Mengingat kasus positif yang pernah terjadi di Tembagapura dan mungkin sampai sekarang masih ada. Kira-kira apa protokol yang wajib dipatuhi, Mas Tomi, agar kasus positif ini tidak kembali muncul di sana? Paling tidak meminimalkan. Tapi seperti yang digambarkan Pak Tomi tadi, kira-kira itu sudah cukup, apa namanya, sudah cukup memenuhi syarat agar freeport Indonesia bisa kembali berjalan seperti sediakala normalnya. Jadi Indra, memang tadi Indra di pembukaan sedang menyampaikan, gugus tugas juga mempunyai pemikiran yang sama. Yang ingin dan harus dilakukan sekarang ini bagaimana mencegah masyarakat terpapar oleh COVID-19, tetapi secara bersamaan juga jangan sampai terkapar oleh virus PHK. Dan kalau kita melihat upaya untuk bagaimana menurunkan tingkat penularan, itu kan memang mau tidak mau kemarin kita memaksa semua orang untuk tinggal di rumah, jangan keluar rumah, bahkan semua sektor dihentikan, untuk betul-betul membuat kurva itu bisa menurun tajam. Nah selama 3,5 bulan kita lakukan sekarang ini, kita merasakan hasilnya, 254 kabupaten kota itu sekarang levelnya itu rendah, dan bahkan ada 85 kabupaten kota yang tidak ada kasusnya. Tetapi sekali lagi, yang harus kita jaga adalah, jangan sampai kemudian kasus ini berlanjut, karena kita merasakan betul bahwa tingkat penularannya masih ada. Tetapi sekali lagi, yang dihindarkan juga oleh pemerintah, yang sama dengan negara lain adalah tingkat PHK itu sangat tinggi. Nah di Indonesia sekarang ini, menurut data Kementerian Tenaga Kerja, 3,9 juta orang terkena PHK. Tetapi datanya Kadin mengatakan 6,4 juta orang Indonesia terkena PHK. Nah ini akan menjadi persoalan. Nah kita lihat, Ibu Sri Mulyani sudah menyampaikan, bahwa di kuartal kedua ini kemungkinan kita akan tumbuh negatif. Karena itu, mengapa kemudian pemerintah memberikan ruang kepada kabupaten, kota yang hijau dan kuning untuk melakukan pelaksanaan masyarakat produktif dan aman COVID-19, tetapi 9 sektor termasuk pertambangan yang diberikan izin. Nah sekali lagi, kita memberikan apresiasi, dari penjelasan yang disampaikan oleh Pak Tony, memang keinginan, ya Gugus Tugas selalu mengatakan, tidak mungkin semua persoalan ini ditangani oleh pemerintah. Harus ada kolaborasi pentahalik berbasis komunitas. Dunia usaha diminta untuk berpartisipasi. Kalau dilihat apa yang dilakukan oleh Freeport, kita memberikan apresiasi yang luar biasa. Mengapa? Karena mesin PCR-nya, didatangkan, itu kogennya itu kalau tidak salah dari Korea Selatan. Ini memang Korea Selatan salah satu yang teknologinya paling maju. Kemudian basis yang tadi diperiksa sampai 8 ribu, ini luar biasa. Nah menurut kami menilai, apa yang dilakukan oleh Freeport ini, harus menjadi best practices di semua industri pertambangan yang lain. Nah kalau kemudian semua industri pertambangan bisa mengikuti, seperti Freeport, ini akan sekali lagi keinginan pemerintah untuk di satu sisi memberikan kesempatan masyarakat untuk melakukan kegiatan produktif, bisa dijalankan, tetapi bisa aman dari COVID. Karena itu sekali lagi, dari Gugus Tugas kita memberikan apresiasi yang luar biasa pada Freeport yang sudah bisa melakukan itu. Harapan kita sekarang adalah datanya itu, data pemeriksaan PCR-nya terutama, itu bisa dikirimkan ke Gugus Tugas. Supaya kemudian Gugus Tugas itu membutuhkan data itu untuk bisa semakin, apa ya. Sekarang ini di Gugus Tugas selama tiga bulan kami sudah membangun yang namanya dashboard. Nah data ini akan, dashboard ini tingkat kepercayaannya akan semakin tinggi kalau perusahaan seperti Freeport melakukan testing dan datanya dikirim ke Gugus Tugas, sehingga kami bisa olah, sehingga kemudian potret yang ada di Papua itu, itu bisa lebih mendekati dan bisa dilebih percaya. Harapan kami adalah Freeport terus melaksanakan peran seperti ini dan kemudian tentunya diharapkan semua industri tambang akan mengikutinya. Ya, dengan harapan jadi best practice bagi apa namanya, bisnis ataupun industri pertambangan yang lainnya begitu. Karena bukan soal hanya bagaimana kembali memberikan kesempatan proses perekonomianya jalan kembali, tapi juga memastikan dari aspek keselamatan dan kesehatan tadi ya Mas Tomi. Nah, mungkin soal data itu agar bisa ditiru oleh industri yang lain, apakah Pak Tony juga data-data yang seperti disampaikan Mas Tomi tadi akan dibagikan kepada Gugus Tugas kira-kira Pak Tony? Kita, data-data itu kita terbuka semuanya Pak, jadi koordinasi dengan Gugus Tugas Daerah, Kabupaten Mimikan, dan secara rutin setiap minggu, bahkan satu minggu dua kali kita ada rapat koordinasi, tadi pagi juga ada rapat koordinasi dengan Pak Bupati, langsung Pak Bupati yang pimpin biasanya. Dan itu datanya semuanya kita disclose. Kita disclose sehingga memang Kabupaten Mimikan melaporkan kepada kepada Gugus Tugas Nasional di pusat, dan angka-angkanya semuanya memang berdasarkan laporan dari kita juga, yang untuk tembaga puranya. Mungkin bisa ceritakan lagi tadi soal koordinasi dengan pemerintah daerah setempat seperti apa Pak Tony ya? Karena kalau sempat kita baca di awal-awal Mei itu kan mungkin pemerintah daerah di sana, kepala daerah di Mimika, sempat meminta untuk ditutup total begitu ya, free post selama sebulan dan lain sebagainya. Akhirnya bagaimana ini? Seketika keran kembali dibuka, tapi memastikan keselamatan tadi juga sudah ditunjukkan oleh Pak Tony dengan adanya laboratorium, BCR, dan segala macam itu tadi. Kira-kira bagaimana komunikasi yang terjalin saat ini, Pak? Jadi memang kita terus berkomunikasi, walaupun memang Pak Bupati waktu itu sempat mengirimkan surat kepada Presiden, tapi apakah suratnya kemudian terkirim dengan terkirim atau tidak terkirim, itu mungkin bisa ditanyakan ke Bupati. Tapi komunikasi kita dengan Pak Bupati jalan terus, Pak Bupati malah juga mengapresiasi. Beginilah seharusnya kita. Jadi Pak Bupati sendiri mengapresiasi kita kok. Komunikasi kita tadi pagi juga masih seberkomunikasi dengan Pak Bupati. Dan memang ini adalah salah satu contoh kerjasama yang baik antara perusahaan dengan pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah, dan juga tentu dengan pemerintah provinsi ya. Selalu dilantau oleh pemerintah provinsi. Dan karena memang Papua banyak kebijakannya juga yang agak berbeda dengan kayak contohnya pada saat ini masih ada jam malam di Mimika. Jam 7 malam itu sudah nggak boleh ada orang di luar rumah. Dan saya kemarin juga keliling di kota Mimika itu terlihat sekali bahwa memang kegiatan sangat minimal. Walaupun kalau siang tidak dilarang, tapi ibaratnya kegiatan minimal. saya juga sempat mengundingi rumah sakit umum daerah Kabupaten Mimika. Dan juga kita punya Mimika Sports Complex yang ada Wisma Atletnya. Dan Wisma Atlet itu juga dipakai oleh Kabupaten Mimika untuk sebagai shelter. Untuk yang ODP dan PDP. Jadi ada, disitu kan kapasitasnya ada sekitar 100 kamar yang sekarang terpakai mungkin sekitar 30-an. Dan itu memang kita bolehkan untuk dipakai untuk. Kemarin juga saya sempat mengunjungi juga. Oke, baik. Mas Tommy, ini kan menarik kalau kita garis bawahi soal apa ya, kolaborasi, kerjasama, komunikasi yang baik misalnya antara pihak industri dengan pihak industri yang mulai-mulai buka dengan pihak kepala daerah sebagai apa namanya, pemangku wilayah begitu kan. Ini apakah memang contoh seperti ini yang perlu juga ditiru di daerah-daerah misalnya di zona merah yang lainnya di tanah air ini sehingga apa namanya terjadi upaya yang maksimal dalam menurunkan penyebaran COVID ini begitu? Betul. Jadi kalau tadi dilihat apa yang dilakukan oleh PT Freeport. Sekali lagi, ketika Ketua Gugus Tugas Tony Monardo mengumumkan untuk memberikan kesempatan kepada sembilan sektor untuk memulai kegiatan ada satu pernyataan yang perlu digaris bawahi yaitu perusahaan akan dimintai pertanggung jawaban untuk melakukan testing masif tracing yang agresif bahkan isolasi mandiri kalau terjadi kasus. Yang tadi dilakukan oleh Freeport adalah ketika terjadi kasus dilakukan lockdown dilakukan testing secara masif ini yang menurut saya ini model yang sangat baik. Nah ini yang sekali lagi Freeport betul-betul kita harapkan bisa menjadi role model bagaimana kemudian dunia usaha menjalankan tanggung jawabnya tanggung jawab dari dunia usaha itu menjadi sangat penting dan ini sekali lagi peran dari dunia usaha itu sangat menentukan keberhasilan kita untuk bisa mengendalikan penyebaran COVID-19 dan kalau kita lihat Papua sekarang ini banyak wilayah yang sudah kuning dan hijau dan sekali lagi apa yang dilakukan Freeport pasti akan berikan kontribusi yang luar biasa untuk pencegahan penyebaran penyakit. Oke itu tadi menarik sekali ya catatan bahwa memang ada poin penting di situ bahwa perusahaan atau industri diminta untuk bertanggung jawab jika kemudian terjadi kasus di tempat tersebut dan itu sudah dilakukan oleh PTP Freeport. Nah sekarang saya ingin beralih sedikit tadi peran bagaimana Freeport sudah memaksimalkan dari sisi apa namanya mengutamakan aspek kesehatan dan keselamatan ketika ini dibuka kembali. Nah sekarang dari sisi ekonomi karena di awal tadi kan persoalan yang ingin kita bahas adalah bagaimana masyarakat dicegah terjangkit wabah tetapi juga tidak terkapar karena virus PHK. Nah artinya ada peran yang diharapkan dari PTP Freeport ini untuk kembali dalam tanda kutip mungkin membangkitkan kembali perekonomian. Nah pertambangan diharapkan bisa memberikan kontribusi terkait dengan hal itu. Seperti apa kira-kira PTP Freeport bisa memainkan peran itu sekarang ini walaupun mungkin tidak bisa leluasa bergerak seperti di saat normal atau di saat sebelumnya begitu ya Pak Tony? Iya, jadi kita memang seperti diketahui bahwa tahun tahun lalu dan tahun ini adalah masa transisi kita ke tambang bawah tanah akan nanti tahun 2021 sudah kira-kira 75% tambang bawah tanah ini beroperasi dan tahun 2022 itu kan 100% beroperasi penuh jadi sekarang ini kan produksi kita sekitar 110.000 ton biji per hari ya tahun depan akan menjadi 160.000 ton biji per hari dan tahun 2022 akan 200.000 ton biji per hari itulah angka normalnya atau 100% kira-kira dan kalau bicara kontribusi jadi memang roda perekonomian ini harus terus bergerak Pak dengan Freeport sebagai salah satu objek vital nasional dengan kita terus bisa berproduksi Timika bisa tetap hidup Timika karena kontribusi PTFI terhadap PDRB Kabupaten Mimika itu sekitar 94% dan terhadap Provinsi Papua itu sekitar 46% jadi kalau kita berhenti beroperasi itu akan sangat terganggu Kabupaten Mimika dan Provinsi Papua dan juga dengan kita terus bisa berproduksi tentu pendapatan negara juga akan tetap ada dari kami sampai dengan bulan Mei kira-kira sudah 2 triliun yang kita setorkan kepada pemerintah dalam bentuk pajak PNBP dan juga penggunaan lainnya dan di samping itu tentu adalah multiplier effect yang tercipta dengan beroperasi PTFI ini dan satu hal lagi adalah bahwa tambang bawah tanah itu sendiri dengan metode block caving jadi metode block caving itu metode ambrukan Pak jadi kita mengambil bijinya dari bawah dan biji itu nanti akan turun akan turun karena gravitasi jadi diambil dari bawahnya itu harus simetris dengan drop point drop point yang sudah kita rancang jadi nggak bisa berhenti kalau dia berhenti maka dia akan ambruk dan kalau sudah ambruk total itu akan sangat sulit dan hampir mustahil untuk bisa ditambang tapi sekali lagi tetap protokol itu harus kita jalankan jadi saya dan tim kita disini tim safety kita disini di setiap divisi ada tim safety yang betul-betul mengawasi yaitu social distancing physical distancing masker dan juga cuci tangan yang lebih sering dan juga shower yang lebih sering lagi untuk dipastikan dilakukan di seluruh jajaran terutama di tembaga pura sini jadi itu adalah kata kunci supaya kita dan kita terbukti bahwa kita bisa melakukannya dengan efektif lalupun ada social distancing katakanlah misalnya bus kita bus itu dari 50 orang sekarang 20 orang jadi turun kapasitas 50% ya kurang dari 50% sekitar 30-40% dan juga tram yang biasa mengambil 100 orang itu hanya boleh 30 orang itu juga yang lain-lainnya kita usahakan tapi memang syukur bahwa dari segi produksi tetap bisa dilakukan ada shift yang kita geser-geser sedikit supaya tidak terjadi penumpukan dan ada jadwal-jadwal kerja yang kita ubah yang tadinya jadwal yang 62 menjadi lebih panjang menjadi 12-4 dan lain sebagainya jadi dilakukan betul-betul adjustment untuk disesuaikan sama the new normal jadi intinya produksi tidak bisa berhenti karena ada persoalan tadi kalau berhenti sebentar maka ambruk tidak bisa ditambang tetapi di sisi lain ketika itu tetap harus jalan tidak boleh ada alasan berhenti beberapa hari pun begitu ya Pak Tony ya tapi ada juga protokol yang terjaga dengan ketat ini tapi benar Pak ini bisa atau memang sekedar bisa atau bagaimana sebenarnya Pak mungkin karena dalam kondisi yang sangat dijepit sebenarnya itu ya bisa Pak jadi memang sudah kita hitung jadi kita rapatkan hampir setiap hari kita lakukan penyesuaian-penyesuaian baik dari jumlah tenaga kerja yang berapa banyak yang diperlukan dan berapa banyak yang harus ada di tidak di lokasi tambang tapi di daerah Kuala Kencana atau di daerah Nataran Pertah itu sudah kita sesuaikan dan terbukti memang dalam beberapa waktu ini sebulan dua bulan terakhir ini memang produksinya bisa kita ketsam jadi kita juga tidak mau memberikan janji-janji kosong tapi ini sudah kita buktikan dan mudah-mudahan ya seterusnya ini dapat bisa terus berjalan tapi sudah kita hitung dengan baik maksudnya sudah kita hitung dengan teliti dan dengan benar bahwa ini bisa dilakukan dalam dengan protokol-protokol new normal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan juga memang kita kita endorse sepenuhnya dan kita laksanakan sepenuhnya tingkat kepatuhan pekerjanya seperti apa Pak karyawannya disana apakah mereka masih katakanlah di bis misalnya sudah disediakan untuk apa namanya berjarak dengan bahkan kurang dari 50% tadi kan itu luar biasa sekali tingkat kepatuhan mereka masih bergerombol atau ada sanksi yang diterapkan dan lain sebagainya awal-awal masih cuman sekarang kan sudah tertib jadi contohlah tadi kalau dilihat rapid test itu jarak antara kursi tadi saya juga melihat sendiri jarak antara kursi itu sudah ditetapkan kemudian juga antrian antrian di bus antrian di bus juga sudah berjarak kita marking semuanya dan ada yang mengawasi itu fungsinya ada yang mengawasi di setiap tempat ada yang mengawasi dan contoh sampai saat ini kita masih belum membuka fasilitas-fasilitas publik masih belum kita buka jadi kita akan secara berkala kita akan kaji terus kita akan pastikan bahwa semuanya betul-betul sudah in place baru mulai kita buka lagi fasilitas publik seperti restoran dan lain sebagainya oh sekarang belum ya Pak ya berarti ya sekarang restorannya belum buka hanya bisa delivery order dine-in belum bisa dan di mess hall tempat makan karyawan itu jarak kursinya diatur tapi kita sediakan juga box-box di luar mess hall sehingga mereka yang penggan untuk makan di dalam walaupun sudah berjarak bisa ambil boxnya dan dibawa pulang ke rumah oke saya minta sudut pandang Mas Tommy sekarang tadi kan kita sudah membahas Mas Tommy dan berulang kali disebut juga oleh Mas Tommy jangan sampai masyarakat tertular COVID-19 tapi jangan sampai juga gara-gara itu kemudian terkapar oleh virus PHK nah bagaimana Mas Tommy sendiri menganalisa atau melihat kira-kira potensi dari PT Freeport Indonesia ini mampu berperang membangkitkan perekonomian kita mungkin saya menggunakan kata membangkitkan ini karena mungkin sempat kita sempatnya memang terhenti ini aktivitas perekonomian secara total gitu ya Mas Tommy ya peran PTF ini potensinya seperti apa kira-kira yang paling utama sejauh ini PT Freeport Indonesia itu berperan untuk pemberikan lapangan pekerjaan yang sangat besar bukan hanya untuk masyarakat di Minika tetapi juga di Indonesia sekarang ini jumlah pekerja mereka mungkin sekitar 25 ribu betul Pak Tommy ya ya kira-kira sekitar 25 ribu bayangkan 25 ribu orang kalau kemudian PT Freeport Indonesia itu tidak beroperasi maka 25 ribu orang itu tidak akan punya pekerjaan dan ini akan berpengaruh pada keluarganya kalau satu keluarga tiga orang saja artinya akan ada 100 ribu orang yang akan terpengaruh belum juga orang-orang yang selama ini menjadi penopang atau hidup di dalam ekosistem yang dibangun di Freeport apakah itu supplier apakah itu subkontraktor ini kan ini kan ini pekerjaan yang apa yang sangat besar yang kedua adalah Mimika itu memang suka tidak suka tergantung sekali kepada PT Freeport Indonesia tadi Pak Tony mengatakan 94% pendapatan daerah Mimika itu berasal dari Freeport Papua sendiri juga pendapatan terbesarnya dari Freeport jadi mengapa kemudian pemerintah memperhatikan betul persoalan apa sektor tambang ini karena sektor tambang ini nomor satu itu adalah memberikan kontribusi yang besar secara ekonomi tetapi memberikan latihan pekerjaannya yang juga sangat besar nah karena itu multiplier effect tadi ya mungkin ya betul tapi di sisi lain kita sangat khawatir juga dengan 25 ribu orang bekerja dalam satu area ya kan itu kan potensi untuk terjadi cluster bump yang sangat besar karena itu yang tadi dikatakan Pak Tony membuat sebuah aturan ya kan protokol kesehatan bahkan membangun laboratorium ini kan sesuatu yang sangat baik nah pertanyaannya adalah apakah semua industri pertambangan di Indonesia mampu melakukan hal itu nah ini menurut saya ini PR yang lain yang harus dilakukan oleh Kementerian ESDN untuk bagaimana semua itu harus comply dengan aturan karena sekali lagi upaya kita menjaga penyebaran virus corona sekarang ini ya kan tiga setengah bulan kerja keras kita bersama-sama bahkan juga anggaran triliunan yang dikeluarkan pemerintah untuk bisa mengendalikan COVID-19 ini akan sia-sia kalau kemudian tidak semua orang ya kan bergerak pada irama yang sama pada tujuan yang sama ini yang selalu disampaikan oleh Pak Doni Monardo tolong ya kan apa yang sudah kita capai ini mari kita jaga bersama-sama dan itu bukan hanya tugas pemerintah pemerintah membuat perusnya ya kan tetapi kemudian dalam praktiknya dunia usaha itu mengikut memainkan perang kemudian masyarakat juga harus menerapkan disiplinnya nah kalau sepanjang itu sekali lagi semua komponen bangsa ini bisa apa memberikan sama-sama menjalankan perannya ya peran dan kemudian memberikan hasil yang terbaik maka sebetulnya Indonesia akan lebih cepat nah sekali lagi Indra yang harus menjadi perhatian kita Indonesia itu beruntung negara kepulauan sehingga berbeda dengan negara yang landed seperti Tiongkok seperti Amerika satu kasus terjadi satu wilayah kena Indonesia itu masih beruntung karena pulau-pulau-pulau banyak pulau-pulau yang sama sekali tidak ada kasusnya nah ini yang sekali lagi kalau itu diikuti dengan sekali lagi backstress thesis seperti yang dilakukan PT. Preport ini sangat baik ya ini catatan buat juga mungkin dari Kementerian ESDM ya melihat bagaimana seperti yang sudah dilakukan oleh Preport saya kembali ke soal apa bagaimana bangkit dari pandemi dari sisi perekonomian begitu ya Pak Tony ya maksud saya begini ketika protokol kesehatan dijalankan mungkin ada pola yang berubah dari soal apa namanya pekerja yang aktif yang masuk tadi disinggung juga soal pola SIF tadi yang berubah dan lain sebagainya kemudian transportasi menuju ke lokasi seperti bus maupun beberapa hal yang lain tadi juga sudah diubah polanya kurang dari 50% dari sisi apa namanya kekuatan SDM dalam berproduksi atau bekerja misalnya dalam satu hari itu apakah terjadi perbedaan signifikan sehingga kemudian mempengaruhi misalnya jumlah produksi di Grasberg misalnya penurunan produksi adakah penurunan produksi itu di Grasberg dan efek-efek yang lainnya kira-kira Pak Tony jadi kalau dilihat dari segi produksi dari segi teknis memang jumlah karyawan kita atau tenaga-tenaga kita ini tenaga-tenaga handal semuanya Pak kita salah satu ibaratnya dalam tanda kutip adalah sekolahnya tambang di PT Freeport Indonesia ini dan memang banyak sekali juga mantan-mantan karyawan kita yang sudah bekerja di diaspora di tambang-tambang lain di luar jadi dari segi kualitas teknisi kita semuanya memang berkualitas sangat berkualitas tadi sudah saya sampaikan juga bahwa penurunan produksi tidak ada jadi memang isu COVID-19 ini berdampak bagi kita tapi tidak berdampak bagi produksi karena kita sudah bisa mengantisipasi sudah bisa melakukan adjustment adjustment dan tadi saya juga mau tambahkan yang masih saya tanya kan ini kontribusi ekonomi bisa gak ini membangkitkan PT Freeport sebagai informasi dari tahun 92 sampai dengan 2019 itu kontribusi kita kepada negara itu sudah 20 miliar dolar Pak itu sekitar 20 miliar dolar itu 280 triliun dan untuk 20 tahun ke depan diperkirakan 40 miliar dolar jadi ada sekitar berapa 560 triliun jadi kita bisa lihat disini disamping tadi multiplier efeknya yang kemudian besar seperti tadi PDRP Kabupaten Namika dan Provinsi Papua yang sangat bergantung kepada PT Freeport Indonesia jadi itu kira-kira gambarannya Mas Indra baik ini sekaligus saya juga boleh menyampaikan pertanyaan begini Pak masih ada masyarakat atau orang-orang yang beranggapan bahwa PT Freeport Indonesia ini hanya menggerakkan bisnis melalui proses cangkul mencangkul saja begitu apakah prosesnya hanya sekedar mencangkul untuk kemudian menghasilkan tembaga sampai sejauh ini Pak Tony jadi gini proses pertambangan itu dimana-mana adalah diawali dengan satu general survey kemudian dilakukan eksplorasi eksplorasi yaitu melakukan pemboran untuk drilling untuk mencari potensi-potensi cadangan setelah ditemukan kemudian baru dilakukan satu modeling dan modeling ini memerlukan lubang bor yang banyak sekali jadi sebelum setelah itu kemudian dijadikan modelingnya baru baru mulai dilakukan kalau kita dilakukan peledakan Pak peledakan baru kemudian setelah peledakan baru itu diangkut diangkut pakai trap lewat satu masuk ke crusher ditumbuk kemudian masuk ke mill nah disinilah prosesnya proses di milling itu adalah membuat itu menjadi lebih halus lagi kemudian dicampur dengan proses satu reagen suatu proses fisika sehingga mineral berharganya itu kemudian naik terpisah sama yang tidak berharga ini proses pengolahan dan baru diproduksi sebagai konsentrat tembaga inilah yang memang sebagian besar tembaga di dunia menghasilkan konsentrat tembaga dan ini adalah satu proses yang tidak mudah dan tidak murah jadi itulah satu nah sedangkan tambang bawah tanah ini kita yang sekarang kita yang namanya grassberg block caving sama deep level zone itu dua tambang ini sudah kita mulai develop dari tahun 2004 jadi udah 16 tahun kemudian sekarang baru memulai produksi secara penuh jadi butuh waktu 16 tahun untuk men-develop tambang bawah tanah kelas di MLSI dan GBC jadi memang kalau dikatakan mudah ini bukan pekerjaan yang mudah tapi kalau memang sudah running tentu siapapun juga pengen ah gampang itu kan udah running tapi kan itu developmentnya perlu knowledge know-how yang detail kemudian perlu biaya yang besar sampai saat ini kita udah 15 miliar dolar habiskan untuk bisa men-develop tambang bawah tanah 2 yang world class ini yaitu gelas terbongkit dan di melaton 16 tahun berarti proses untuk mendevelopnya itu ya waktu yang cukup lama sayang sekali kalau sampai kemudian harus berhenti total gara-gara memang hanya karena apa mungkin wabah yang melanda ini ya Pak ya jadi butuh waktu 16 tahun untuk di posisi sekarang yang baru sekitar 50% dari total kapasit baik Mas Tommy analis Anda seperti apa kira-kira Mas Tommy kalau kemudian tadi dijelaskan bahwa proses produksi yang mengalami perkembangan luar biasa itu dan kontribusinya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Tony kepada pembangunan negeri ini begitu ya dan bahkan ini jangka panjang 16 tahun Mas Tommy kemudian memang akan menjadi sangat tanda kutip rugi mungkin ya kalau sampai terhenti hanya karena wabah dan tidak bisa mengendalikannya Ya memang PR terbesar kita Indra bagaimana melihat apa pertambangan di Freeport itu dari kacamata apakah pertambangan dan ekonomi jangan dilihat dari kacamata politik yang jadi persoalan di Indonesia ini kan kita seringkali melihatnya campur aduk nah kayak lagi perusahaan seperti Freeport McLaurin sama dengan perusahaan apa Vale untuk Rikel kemudian Adaro misalnya untuk Batubara mereka itu kan memang ekspertisnya di pertambangan jadi ketika mereka sudah sampai seperti Freeport ini sudah sampai ke konsentras memang situ ekspertisnya mereka gitu nah jadi persoalan kan kita selalu merasa bahwa oh hanya sampai konsentras kenapa tidak sampai industri hulunya nah sekarang menjadi pertanyaan yang melakukan industri hulunya siapa nah kita selalu menganggap oh Freeport sudah dapat untungnya dari pertambangan kalau begitu kamu bangun juga hulunya nah orang Freeport akan mengatakan saya tidak punya ekspertis di hulu ini saya sumpah sampai konsentras lihat hulu silahkan nah ini pertanyaan di Indonesia ini kita ini seringkali tidak bisa memisahkan itu kalau memang industri hulu itu menguntungkan industri itu menguntungkan pasti akan ada perusahaan Indonesia lain yang masuk ke sana sama dengan misalnya gasification untuk batubara mengapa kita tidak minta perusahaan pertambangan batubara melakukan gasifikasi mereka tidak melakukan kenapa karena tidak punya ekspertis siapa yang melakukan gasifikasi Pertamina mengapa karena memang Pertamina ekspertisnya di sana nah hal-hal seperti itu yang sekali lagi kita harus menempatkan dalam proporsinya sehingga kalau kemudian kita melihatkan dalam proporsinya maka baru kita akan bisa lihat nah kita jujur mengatakan bahwa kita belum puas dengan apa yang dilakukan oleh Freeport atau produk yang dihasilkan Freeport karena kita ingin ada industri turunannya industri turunannya apa? industri turunannya itu adalah industri elektronika industri kabel saya pernah berbicara dengan almarhum Pak Bob Hasan Indonesia itu sejak bertahun-tahun kabel saja kita harus import karena itu ketika tahun 67 Pak Bob Hasan membuat pabrik kabel karena memang tujuannya adalah supaya ada nilai tambahnya nah hal-hal seperti ini menurut saya sekali lagi kalau kita mau melihat secara holistik kita lihat secara holistik tetapi kemudian kita lihat juga ekspertisnya karena kalau orang yang tidak punya ekspertis di bidang hulu dipaksa untuk hulu maka nanti yang rugi adalah ekonomi Indonesia juga karena akan menjadi tidak efisien tidak untung dan tidak memberikan pajak tidak memberikan dividen untuk Indonesia nah hal-hal seperti ini saya kira kita harus bisa menempatkan supaya kemudian diskusi kita itu menjadi lebih cerdas dan kemudian tidak saling memojokkan nah itu tadi mungkin secara bisa secara holistik Pak Tony ya tadi mungkin silahkan Pak Tony jadi sebagai informasi kita dalam IUPK atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus yang disepakati dengan pemerintah di tahun 2018 disitu salah satunya disebutkan bahwa kita wajib membangun smelter baru kita sudah bangun satu smelter tembaga di Gersik namanya PT Smelting tapi kita diwajibkan untuk menambah satu lagi smelter baru dengan kapasitas 2 juta tahun itu sedang kita bangun sedang kita bangun walaupun memang sekarang ini prosesnya terhenti karena COVID yaitu bahwa Gersik juga ada PSBB kemudian main kontraktor kita Cioda juga terkena dampak kemudian teknologi provider kita Autotech dari Finlandia juga sangat terkena dampak beberapa peralatan utama itu dari Spanyol dan Itali juga terkena dampak sehingga memang kita butuh penundaan waktu namun terlepas dari itu terlepas dari itu saya ingin menjelaskan soal nilai tambah nilai tambah antara nikel boksit sama tembaga itu beda-beda contoh tembaga kita itu prosesnya adalah dari biji atau or kemudian diproses menjadi konsentrat dulu nanti setelah jadi konsentrat baru dikirim ke smelter untuk diproses menjadi katoda tembaga jadi perbandingannya jangan dari konsentrat ke katoda tembaga dari biji karena apa? karena yang nikel juga perbandingannya gitu dari biji nikel diolah jadi veronikel kan gitu nah sementara dari biji tembaga menjadi konsentrat tembaga itu nilai tambahnya sudah 90-95% jadi dari konsentrat tembaga menjadi katoda tembaga itu hanya tambahan 5-10% namun dengan biaya investasi yang luar biasa mahal nah tapi intinya adalah kita tetap akan bangun karena sudah komentar kita seperti itu namun memang kalau memang pemerintah mau melihat apakah itu secara ekonomi atau secara politik seperti yang mas Tommy bilang tadi secara ekonomi itu tidak ekonomis tapi jadi ini memenuhi secara kebutuhan apa tentukan politik saja secara politik saja para ahli ahli di bidang industri tembaga ini juga mengatakan hal yang sama karena smelter di dunia ini over capacity semua sudah over capacity tidak ada juga di dunia ini yang bangun smelter baru yang besar itu tidak ada smelter tembaga kita bedakan sama smelter nikel atau smelter boxing oke kita disampai pada kesimpulan mungkin mas Tommy bisa juga memberikan pandangan sebagai kesimpulan terakhir mungkin tadi pandangan secara holistik juga kalau misalnya secara apa namanya dibagi dari soal ekspertis tadi mas Tommy harusnya pihak-pihak mana saja ini seberapa banyak yang masih menuntut bahwa kemudian PTI Freeport ini juga harus tidak hanya sampai dikonsentrat saja seperti yang tadi dijelaskan oleh mas Tommy ya sekarang sebetulnya kalau yang pertama harus kita lihat sekali lagi kita berharap apa yang dilakukan oleh PTI Freeport Indonesia dalam konteks penerapan protokol kesehatan terus bisa dipertahankan karena sekali lagi kita belum tahu sampai kapan ada yang mengatakan September ada yang mengatakan Desember tetapi kita harus persiapkan yang terburuk bisa sampai akhir tahun bahwa memang harus ada jaga jarak menggunakan masker cuci tangan kemudian berikan makanan yang bergisi kami berharap PTI Freeport Indonesia tetap menjalankan seperti yang sudah dilakukan sekarang ini yang kedua dalam konteks ekonominya sendiri sekali lagi menurut saya PR terbesar Indonesia itu adalah bagaimana mendorong munculnya industri-industri manufaktur termasuk yang mampu memanfaatkan industri dari produk dari PTI Freeport yang sekarang sudah menjadi katoda ini yang menurut saya industri-industri apa itu ya sekarang katanya Indonesia mau mendevelop industri baterai ya kan nah disitulah industri baterai sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan untuk menggunakan industri elektronik ya kan industri kabel nah sekali lagi ini sebetulnya merupakan kesempatan untuk pengusaha-pengusaha Indonesia tetapi kan sekali lagi pengusaha akan melihat juga seberapa besar investasi yang dilakukan itu akan memberikan return tadi Pak Tony mengatakan kalau kemudian saya investasi 100 tetapi returnnya 5% maka berarti saya tunggu 20 tahun baru bisa uang saya kembali belum pun ya gitu loh nah mengapa kemudian orang tidak mampu mau membangun smelter ya kan tapi sekali lagi karena pemerintah sudah memutuskan membangun smelter oke nah pertanyaannya sesudah kita menjadi katoda itu apa yang harus dilakukan nah menurut saya inilah PR-nya Kementerian Industrian untuk mendokong ya kan pengusaha Indonesia yang mempunyai ekspertis di bidang pemanfaatan katoda ini untuk membangun misalnya ya kan undanglah yang namanya Samsung atau Apple atau apa untuk investasi di Indonesia maka itu akan akan termanfaatkan sama seperti sekarang apa konserta di ekspor ke Korea di ekspor ke Spanyol untuk apa mereka ya karena mereka mempunyai industri turunan yang memanfaatkan produk dari smelternya itu berapa nilai tambahnya sekali lagi kalau hanya dari nilai tambah smelternya kecil tetapi karena dia kemudian turunan lebih banyak di industri elektronikanya kuat ya kan seperti Samsung Korea dengan Samsungnya maka itu akan mendapatkan nilai yang tambah nah jadi hal seperti ini panjang kita kembali lagi kacamata kita kacamata yang yang apa ya yang jujur ya kan kemudian sesuai sama apa yang akan kita tuju itu akan berikan manfaat tetapi kalau kemudian sudah dicampur ada kepentingan segala macam ya kemudian hitung-hitungannya tidak masuk akal juga ini yang saya kira ini catatan saya dan mudah-mudahan apa yang dijelaskan oleh Pak Tony bisa memberikan gambaran pada kita dan sekali lagi apa yang dilakukan VT Tripod Indonesia dari Gugus Lugas sendiri berharap bisa diteruskan oleh atau bisa direpikasi oleh industri-industri pertambahan yang lain oke baik Pak Tony juga sebagai penutup dua aspek tadi dari sisi kesehatannya protokol kesehatan dan dari sisi ekonomi sendiri diharapkan juga mampu berperan lebih lagi begitu Pak dan mungkin bisa disampaikan beberapa harapannya sebagai penutup atau kesimpulan ini Pak Tony jadi memang harapan kita adalah bahwa pertama Pak bahwa kesehatan dan keselamatan karyawan kita adalah hal yang paling utama kita punya corporate value namanya sincere S-nya itu adalah safety dan itu semua kita telamkan sehingga apapun yang terjadi itu yang diutamakan dulu sehingga kita walaupun produksi itu kemudian penting dan kunjungnya bagi penerimaan negara tapi tetap kesehatan dan keselamatan karyawan kita ini yang utamakan jadi kita akan terus perbaiki terus maksudnya kita improve protokol-protokol ini pastikan bahwa semuanya dilaksanakan supaya pemaparan yang terpapar itu menjadi berkurang dan tenaga medis terus kita tambah supaya bisa mencukupi supaya mereka bisa lebih cepat recover-nya dan dari segi ekonomi tentunya tadi sudah pernah kita bahas bahwa ini adalah satu investasi jangka panjang tambang ini dan memang kedepannya sesuai dengan perencanaan tambang kita akan memberikan banyak sekali manfaatnya bukan bagi free port tapi lebih besar jauh lebih besar bagi pemerintah Indonesia Indonesia baik terima kasih Pak Tony Wenas atas waktunya langsung dari Tembagapura Pak ya untuk mau kami wawancaranya menjawab semua pertanyaan terkait bagaimana sebenarnya free port ini mau menangkal dan apa mematih protokol kesehatan karena dari sisi ekonomin kalau harus berhenti juga ada dampak yang luar biasa besar begitu ya multiplier effect tadi yang disampaikan Mas Tommy juga terima kasih atas waktunya memberikan pandangan-pandangan terkait dengan sektor pertambangan yang kenapa diberi kesempatan untuk tetap dibuka karena ada dampaknya tadi agar masyarakat selain tercegah dari wabah dan juga tapi juga tidak terkapar karena virus PHK sekali lagi terima kasih telah bergabung bersama crosscheckmedcom.id selamat sore Bapak-Bapak dan itulah crosscheckmedcom.id untuk edisi kali ini saya Indra Mulana mengucapkan terima kasih selamat siang dan sampai jumpa Sampai jumpa selamat siang selamat siang selamat siang